Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Bang Tutor nah kali ini Bang Tutor bakal memberikan tutorial yaitu cara untuk melakukan virtualisasi di winbox virtual mikrotik ya Nah untuk yang pertama yang perlu teman-teman butuhkan yaitu akses internet yang kedua file iso dari mikrotik ya ini ada file iso yang terbaru mikrotik 6.46 ya setelah itu tentunya teman-teman harus menginstal virtualbox ya linknya semua ada di deskripsi selanjutnya teman-teman punya software yang bernama winbox untuk remote router virtual kita baik langsung saja kita masuk ke tahapnya kita masuk dulu ke tahap eh penyiapan bahan-bahannya ya kita download dulu file dari mikrotiknya misalnya teman-teman yang mendownloadnya ya karena di link deskripsi saya hanya memasukkan web official dari mikrotik ini nah untuk download winboxnya teman-teman cukup memilih bagian sini winbox lalu teman-teman sesuaikan dengan sistem dari komputer atau laptop teman-teman yang disini saya menggunakan 64bit yang sudah terdownload dan selanjutnya kita mendownload OS dari router mikrotiknya nah disini ada router OS kita pilih yang persis stabil nah kita pilih disini yang cd-image kita klik ini ya untuk mendownloadnya oke disini akan otomatis mendownload ya ini sudah mendownload tapi karena saya sudah memiliki aplikasinya maka saya batalkan saja oke baik langsung saja kita masuk ke virtual box ya bukan sudah terinstall virtual box versi versi 6.0 selanjutnya kita buat new mesin mesin baru untuk filternya kita masukkan disini mikrotik saja ya lalu tipenya otomatis akan order dan use ini machine folder tidak usah disesuaikan karena otomatis dari penaturan folder penyimpanan dari VDI mikrotik teman-teman nah disini kita langsung klik next untuk memorinya langsung saja 64nb ya bisa juga teman-teman tambahkan tapi tidak usah di sini saya bisa rubah 128nb saja lalu pilih next disini kita langsung script buat baru ya di sini bisa VDI dan VAD saya pilih VAD saya pilih VAD saja buat virtual hard disk ya nice disini disknya kita pilih 2GB saja itu pun sudah terlalu banyak ya oke sudah tersebut kita masuk ke setting nah disini nah disini yang akan kita setting itu eh pertama di storage ya kita tambahkan meng-input masukkan file ISO dari mikrotik ya ini mikrotik 6.46 ya terbaru pastikan terbaru lalu di bagian sistem pastikan networknya tercintang copy di top cintang saja karena kita tidak membutuhkan networknya disini adapter 1 kita pilih bridge adapter nah disini kita pilih reltech ya driver dari wifi ini oke lalu adapter 2 kita centang untuk enable lalu disini kita pilih host only adapter nah pastikan virtualbox adapter dari virtualbox terdetect ya disini setelah itu langsung tekan ok tunggu sampai selesai tunggu sampai selesai nyalakan tunggu tunggu ya agak lama oke sudah ya oke ini sudah ini adapternya sudah oke langsung kita start saja ya hai 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 di sini langsung saja kita tekan tombol a di keyboard lalu tekan tombol i untuk menginstal kalau konfirmasi tekan yes dan yes lagi tertunggu sampai format nah disini sudah selesai lalu kita masuk ke device ilmen optical drive lalu kita hapus jentangnya ini kali isu-nya kita force on mount lalu tekan tombol enter di keyboard oke kan terbuat jika tadi tidak kita hapus disini maka akan otomatis terinstall kembalilah kembali lagi ya dan akan terus terulang-ulang sampai tidak muncul tombol logis ini kita langsung masuk halaman ini artinya kotik jatunya passwordnya kosong Hai ini tekan dulu Hai kuih-kuih-kuih-kuih ya mau tekan enter ya bisa tekan continue disini sudah selesai ya installnya itu langsung saja bisa kita kita remote langsung bisa kita remote di aplikasi Inbox ini teman-teman bisa langsung pilih address-nya yang ini ya yang di tengah Hai teman-teman yang di tengah-tengah ini yang dua tampil tapi yang di kentretnya nol kita akan connect nah oke sudah selesai ya kan oke nah ini sudah tampil terminal seperti os mikotik sebelumnya ya seperti biasa ini kita mencet ini sudah seperti mikotik teman-teman ya tapi address-nya ini sudah ada address yang dikonfigurasi nah tapi kekurangan dari virtual mikotik ini tidak ada interface wlan satu ya karena kita mengambil sumber internet dari WiFi jadi kita tidak bisa melakukan konfigurasi post post kan oke mungkin sampai disini saja terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman saya ya saya akhiri dan ucapkan terima kasih jadi selamat menikmati